Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Tani Bertompeng Salam satu hobi petani singkong Lampung Tengah Di video kali ini saya akan memberikan informasi dan bukti hasil panen sistem tanam lebar versus hasil panen sistem tanam rapat dan waktu panen kedua-duanya baik sistem tanam lebar maupun sistem tanam rapat telah admin dokumentasikan bisa dilihat seperti di video dan waktu panen saya juga sudah mencoba untuk menimbang di sistem tanam renggang bisa mencapai hampir 50 kg per batang dan di sistem tanam rapat itu cuma mencapai 4 kg per pohon jadi menurut teman-teman sekalian kira-kira hasilnya itu lebih banyak mana ya apakah hasil panennya itu lebih banyak di sistem tanam lebar yang bobotnya mencapai 50 kg per pohon ataukah malah lebih banyak yang di sistem tanam rapat yang bobotnya cuma mencapai 4 kg per pohon yang pertama akan kita bahas hasil panen di sistem tanam rapat jarak tanam 60 x 45 cm jumlah populasi dalam seperempat hektare ada 8000 sampai 8600 batang jenis singkong sekoji berdaun sempit umur tanaman 7 bulan untuk buah singkong yang saya timbang bisa mencapai 4 kg lebih per pohon menurut teman-teman kira-kira berapa hasil tonase dalam seperempat hektare ini sebelum kita membahas hasil panennya lebih baik kita simak dulu video shot yang telah saya buat berikut ini yang sudah saya upload kemarin ya panen singkong sekoji 136 ton per hektare umur 7 bulan gak percaya ini buktinya selamat menikmati dalam video jelas terlihat bahwa sampel satu pohon yang sudah dicabut dan ditimbang buahnya itu ada 4,2 kg akan tetapi sengaja saya buat video shot tersebut agar kita berpikir cerdas bahwa bagusnya buah per pohon tidak mewakili bagus keseluruhan karena bisa jadi informasi yang kita dapatkan dari sebuah media sampel yang ditimbang itu pasti dicari yang paling bagus dan juga dan juga itu ditimbang beserta sebelas ton oke video tersebut sengaja saya buat agar konten dalam bentuk shot konten tersebut itu untuk oke oke singkat kata kita di sistem di sistem tanam rapat ini jenis singkong skoci jarak tanam 60 x 45 cm umur 7 bulan itu saya pergerakan per pohon 1,3 dan jumlah populasi dalam seperempat hektare ada 8000 sampai 8600 batang dan saya pergerakan mendapatkan 11 ton dan hasilnya setelah saya cabut saya panen saya setor di pabrik mendapatkan 11 ton 3 ginta lebih untuk bukti hasil panen baik dokumentasi waktu panen maupun bukti nota panen silahkan bisa dilihat video sebelumnya di bukti hasil panen part 3 jadi hasil panen di sistem tanam rapat dengan jarak tanam 60 cm x 45 cm umur 7 bulan jenis singkong skoci mendapatkan hasil panen 11 ton tiga kita lebih dalam seperempat hektare selanjutnya kita akan bahas hasil panen sistem tanam lebar di sistem tanam lebar ini bobot singkong bisa mencapai 50 kg per pohon ya lor untuk jarak tanam ini saya langsung ke lahan setelah dipanen karena waktu panen saya kesini saya nggak mau meteran ini kemudian saya bawa meteran kemudian saya ukur ternyata jarak tanamnya itu 2 meter 10 dikali 1 meter 60 di lahan seperempat hektare 25 x 100 meter ada 10 larik dan batas tanaman di pinggir itu yang samping kiri 2 meter samping kanan 2 meter jadinya ada 21 meter dibagi 10 larik berarti ada 2 meter 10 cm di sistem tanam lebar ini jarak tanam 210 cm dikali 160 cm berarti populasi dalam seperempat hektare ini ada kurang lebih 600 pohon dan biasanya kalau yang ditimbang yang paling bagus bersama bonggolnya yaitu 47 kg biasanya dari pengalaman saya rata-rata bobot per batang itu sepertiganya mungkin sekitar 16 kg jadi kurang lebih 16 kg dikali 600 batang ada hampir 10 ton setelah itu kemudian saya mencoba menemui yang punya lahan untuk saya tanya dapet berapa ton katanya belum totalan sama sopirnya lor dan katanya yang dicabut itu seperempat hektare plus seperempat hektare karena seperempat hektare itu waktu dimuat itu sisa dan tanggung tidak ada satu rite kemudian ditambah seperdelapan hektare juga bekas tanaman kencur sistem tanamnya sama umurnya sama kemudian saya coba telepon sopirnya gak diangkat dan esok harinya saya mencoba menemui kulit cabutnya yang pagi-pagi mau berangkat cabut singkong saya temuin katanya kurang lebih mendapatkan hampir 15 ton kemudian saya dikasih kertas totalan untuk bayaran cabut singkong di nota terlihat kulit cabut singkong sudah mendapatkan bayaran dari cabut di lima tempat yaitu bapak giman ibong parman ibong sepontan afrian namun kita akan fokus disini yang kita review di sistem tanam renggang yaitu bapak giman rate pertama mendapatkan 7 ton 8 gintal 80 kilo rate kedua mendapatkan 6 ton 8 gintal totalnya 14 ton 6 gintal 80 kilo luas lahan 1 per 4 hektar ditambah 1 per 8 hektar jadi kalau 1 per 4 hektar itu kurang lebih tidak ada 10 ton ya lor ya bisa dilihat di nota yang dikasih sama kuli tersebut yang berarti dalam 1 per 4 hektarnya tidak mencapai 10 ton ya lor hasilnya masih tetap kalah jauh ya lor ya di sistem tanam rapat umur 7 bulan 1 per 4 hektar tembus 11 ton 3 gintal sedangkan di sistem tanam renggang umur 12 bulan cuma tidak mencapai 10 ton oke lor itu tadi bukti hasil panen sistem tanam rapat versus hasil panen sistem tanam lebar semoga bermanfaat tidak ada rekayasa di dalamnya ini real fakta yang ada ya lor sebelum pamit mari kita lihat dulu video berikut ini yang sengaja saya buat untuk memberi edukasi kepada teman-teman panen panen singkong jenis kosilo 1 hektar 230 5 ton gak percaya ini buktinya oh ini rodol nih tuh tumpangin kotor 47 tuh lihat lor 47 kg ril ini ya tanpa rekayasa tidak ada penyangga yang lain dan 47 kg kotor 47 kg per batang yang tadi 35 yang tadi 35 30 ini kita mau coba 2 batang lor nih jadi biar gak asal pimpangan 0 pimpangan 0 jadi maksud dan tujuan saya buat video shot tersebut untuk memberi edukasi kepada kita para pateni singkong bahwa memang bener bagusnya buah besarnya buah bobot buah per batang itu belum bisa mewakili rata-rata bobot per bohon dalam suatu lahan karena bisa jadi yang ditampilkan atau yang ditimbang itu dicari buah yang paling bagus juga waktu ditimbang bersama bonggolnya karena seperti di sistem tanam rapat tadi untuk menentukan rata-rata bobot per bohon itu perlu dicari yang agak jelek agak bagus dan yang sedang kemudian dibagi 3 itulah rata-rata berat per bohon bukan dicari yang paling bagus ditimbang sekali lagi video shot tersebut bukan bermaksud untuk pembodohan publik akan tetapi untuk memberikan edukasi kepada kita para patah di singkong agar lebih cerdas menerima informasi oke lor semoga bermanfaat bagi yang belum subscribe di subscribe dulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terbaru 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 yang terbaru terbaru di